Selamat datang, kita balik lagi di Young on Top Sindoradio bersama saya, Billy Boon, dan saya sendiri malam ini. Tapi malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Lia Christy. Halo, Lia. Halo. Nah, ini bentang tamu saya pada malam hari ini. Salah banget. Salah banget. Oke, jadi sebenarnya pada malam hari ini edisi special. Edisi special karena memang dari awal pertama kali Young on Top di Sindoradio pada tanggal 10 Januari lalu, saya sebenarnya belum kenalan sama dengar Sindoradio ya. Nah, akhirnya tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba aja. Jadi waktu itu episode pertama langsung sama Mas Andi Noya kan, Roseki Candy gitu. Nah, begitu jalan berapa lama, terus mikir-mikir, oh ya ini by the way nih pendengar Sindoradio tahu nggak sih nih Billy ini siapa gitu kan. Tapi yang penting kan hopefully inspirasi setiap minggunya dapat lah gitu. Nah, kebetulan hari ini kenapa saya sendirian itu sebenarnya nggak direncanakan juga liat. Jadi hari ini tadinya ada, saya hubungin tiga narasumber, tiga-tiganya akhirnya cancel one by one gitu. Sampai yang terakhir adalah Mas Didit sudah oke semuanya, tadi jam setengah enam akhirnya setengah lima, bisa Didit nggak bisa pergi karena homenya meninggal, so turut berduka cita. Oke, jadi tanpa bangsa harus mengkorbankan diri sendiri. Nggak, jadi kenalan. Kita malam hari ini kenalan, dan mungkin buat pendengar Sindoran pertama kali dengerin yang on top, kita bisa ngomongin, saya akan bisa cerita tentang konsepnya yang top seperti apa, dan yang lebih penting kalau yang mau nanya-nanya, selama ini kan dikasih kesempatannya nanyanya ke Narasumber. Kalau malam hari ini bisa nanya-nanya ke Lia Christy. Nah, itu hostnya aja langsung. Pertanyaan aku yang pertama sebenarnya. Kenapa sih dulu kepikiran untuk bikin yang on top? Ini mungkin udah banyak orang yang tanya ya. Ya, ya, ya. Tapi nggak lah. Kalau gini loh, kalau banyak orang yang udah tahu berarti itu selebriti, kalau saya kan bukan. Jadi masih banyak orang yang nggak tahu, seriously. Nah, tapi gini, yang on top itu sebenarnya dari sebuah buku yang tahun 2009 saya tulis. 2009 saya tulis, di awalnya memang menulis apa ya, gitu kan. Ada teman yang di, apa, di book publishing, terus bilang, Bill, nulis buku dong, sharing. Dia bilang gitu. Jadi ketika itu, saya waktu itu umur 26, terus saya lagi jadi GM-nya up di Indonesia, terus saya mikir, sharing apaan ya? Nah, akhirnya saya mikir, oh kenapa nggak sharing tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh, intinya gini loh, sharing apa yang saya lakukan, kira-kira seperti itu. Apa yang saya dapatkan ketika saya kuliah, didikan orang tua, nilai-nilai, gitu. Karena kalau zaman dulu itu, orang sukses itu kalau dibilang pinter sekolahnya, gitu. Tapi makin ke sini kan kita makin melihat banyak orang-orang yang mungkin dalam kutip kurang pinter, tapi sukses. Dia bandel, tapi kok bisa sukses, gitu. Iya kan? Nah, ternyata kalau menurut pengalaman saya dan pengamatan saya, bahwa mereka ini justru orang-orang yang punya attitude yang baik, gitu. Mereka tahu apa passionnya, mereka juga tahu mereka tuh tujuan hidupnya mau kemana, kayak gitu-gitu. Nah, jadi akhirnya saya nulis buku, gitu. Nah, dari nulis buku akhirnya berkembang nih, liat ke... Saya mikir, oh yang baca buku ini nggak banyak, gitu kan. Gimana caranya dari... Supaya banyak? Supaya, bukan, bukan supaya banyak baca bukunya, tapi gimana supaya message yang saya mau sampaikan di buku itu bisa diterima oleh lebih banyak orang lagi. Jadi, lewat radio, terus kemudian campus roadshow, sampai akhirnya sekarang di Metro TV juga, gitu. Oke, tapi kalau nggak salah, pernah dengar di satu episode, Mas Bile sempat bilang juga, siaran radio ini juga jadi salah satu passion saya juga, sempat bilang gitu. Oh ya? Oh iya? Itu gimana? Itu memang udah dari dulunya atau kemudian berkembang? Berkembang, berkembang, berkembang. Jadi, kalau biasanya orang menyalah artikan yang namanya passion itu, kalau menurut saya passion itu apa yang kita suka. Nah, ketika kita lagi baik, kita belum tahu nih passion kita apa. Nah, tapi akhirnya begitu kita udah makin dewasa, kita tahu, oh, passion gue, gue suka ngomong. Passion gue makanan, passion gue menulis. Itu dari mana? Itu kan berkembang dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya passion, saya bisa bilang saya passionate ngomong di radio, sebagai announcer, sebagai host seperti ini, ya setelah saya menjalani, ya itu dua setengah tahun yang lalu. Sebelum itu nggak pernah sama sekali, gitu. Apakah passion ini, ngomong di radio ini bisa timbul karena apa? Saya juga nggak tahu, tapi yang pasti mungkin karena di awalnya saya punya purpose, ya itu tadi, pengen menyebarkan message buat orang-orang di luar sana, terutama anak-anak muda lah, gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi dengan Sido. Anda juga bebas untuk berdaya raya. Langsung ini. Eh, kemana? Sido, kemana, kemana, ke SMS? SMSnya 0812-111-1046, BBM-Pingami-21B9A10A, atau cukup mention Twitter, at Sido Radio FM, dan menangkan buku yang on top, dan juga CK Glasses dari Opticsace, untuk penanyain beruntung berapa orang, ya? Apanya? Yang beruntung? Hadainya dua. Oh, hadainya dua, oke. Satu CK Glasses-nya, Satu. Satu bukunya, oke. Kita bersama kami yang on top akan kembali selanjutnya lagi. Yang one top, Sido Radio.